ngerek langsung ya ini adalah pertanyaan kedua teman-teman Oke ah mahada berarti jawabannya adalah Baitun sebagaimana gambar sini al-baitun nl-baitu informasi disini adalah al-baitu Fisar Jiyan Amro al-Namro al-Rabi'ah al-Rabi'ah al-Namro al-Rabi'ah wasitun begitu marakmu al-marakmu al-bait sudah disebutin tadi ya maksudnya disini jalan jalan saja al-baitu Fisar Jiyan begitu aja Jijian Al-Hajjian marakmu al-bait marakmu al-bait ayah nomor al-bait arba'ah wasitun fi'ayati Madinatin Fimadidati wah ini Madinanya nggak jelas nih Madinabau Jakarta Selatan ya fi'ayati Madinatin Madinatu Jakarta al-janubiyah Selatan dan biaya teman-teman ya nanti bisa ketik di sini ya oke Nah Jakarta al-janubiyah ya mungkin ini caranya ngetik ya Nah Jakarta Jakarta gitu ya al-janubiyah bisa di ketik seperti ini kalau emang teman-teman ini bela arabic ya begini Jakarta anjirnya kita kasih contoh satu aja ya oke ah next ini baru ini kalian bisa membaca di sini ya ini jawabannya ya begitu ini bisa dirubah ke titik-titik aja aja nih ya di luar titik aja ini ya oke oke ini start hapus aja ini ya ini soalnya Aduh bentar bentar Oh baca sedar bentar Oke teman-teman nah begini yang udah desa dan itu begini siap usi lagi semuanya teman-teman ini kan skornya anak kelas 8 ya jadi nggak banyak dihapusin aja nanti kalian jawabnya disitu oke oke kita kembali ke soal nanti soalnya banyak teman-teman ya variabelnya banyak nih soalnya nih nah ini nanti dihapusin aja semuanya nih ya tolong dihapusin aja buat latihan nanti ya ini kan bekasnya anak kelas 8 ini oke ini udah bunyi semuanya aja nanti ya oke lalu lama nanti kalau set ngapusin ya Oke kalian yang buat sendiri nanti ini setiap soal nanti ada contoh jawabannya belakangnya untuk belajar kalian di rumah Oke ini nanti untuk bacaan aja ini ya kalau setiap lah oke dan untuk bacaan teman-teman Oke kita ke selanjutnya yaitu soal ketiga contoh soal ketiga as-soal salis nah ini harus tiga ini ya soal-soal ya ikra hadil jumala wajib ala sila tahta sohiyatan bacalah ya bacalah teks dibawah ini dan jawablah pertanyaan dibawahnya oke ya jadi ini mestinya nih bukan begitu ya ikra ya ikra hadith bentar 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 kok jadi bikin sih kacau ya bentar 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 yang ketiga mesti ya ya nah ini gambarnya sebut ini oke ya ini kalau ada begini teman-teman langsung aja ini misalnya soal yang ketiga itu naku lubila robbia hadil asya ya naku lalu biadil asya apa atau kamu kalau kita berbicara cek kita membicarakan hal ini dalam bahasa Arab bagaimana gitu ya semuanya ada disitu enam pulih ke atas ya nah ini bisa kalian jawab dalam bahasa Arab yaitu satu-satuannya dulu diucapin ya salasa wasitun salasa wasitun mahkodatan ya contoh begini kalau diketik sini teman-teman salasa salasun wasitun wasituna ya wasituna ya mafadatan mafadatan nah begini teman-teman ya oke nanti teman-teman bisa me bisa menjawab yang lain dengan bahasa Arab seperti itu diketik ya bagi yang yang belum enable Arabic apa namanya komputernya bisa menjawab di kertas ya di foto terus kirim konstat tapi ngirimnya mungkin setelah anu aja ya motornya sekarang ngirimnya setelah review atau sekarang juga gak apa-apa ya teman-teman ya gitu aja kalau terserah kalian pokoknya tidak menyita waktu ya aswala rabia sekarang ikrahadzaini atarihaini wajib alaihselatah tahtara sohnyata ya bacalah teks tanggalan berikut ini dan tulis di bawahnya maksudnya begitu ya gitu ya oke nah bagaimana itu nah ini dia ini kan contohnya bagaimana di buku ya Nahnul ana jadi ketika kalian baca 9 Januari 2014 masehi nah kalian jawabnya adalah nangdul ana fitasya minyanair sanata alfaini ya warbatin warba ta'asyara miladyatan kita sekarang berada di tarikh ya fitasya fitasya maksudnya tanggal 9 minyanair dari Januari sanata alfaini tahun 2000 warba ta'asyara miladyatan ya dan apa ini warba ta'asyara 14 masehi masehi ya miladyatan masehi sedangkan yang ini 27 rojab 1444 hijri ya Nahnul ana fitasya bih namun ala fitasya bih walaishrin min rajab sanata alfaini warba mietin arbatin warba aina hijri ya Nahnul ana kita sekarang fitasya bih walaishrin di 27 di tanggal 27 min rajab dari bulan rojab sanata alfain yaitu tahun 1000 warba mietin 400 arbatin warba ini misalnya warba atin yang berbatan ya warba atin ini salah cetak bukunya ya warba atin ya arbatin warba in ya 44 satunya satu baru satunya dulu dulu baru puluhannya ya ada pun kalau 1400 jadi sebutin dulu 1400 baru satuan baru puluhan jadi bulan itu yang terakhir ya mungkin gitu teman-teman ya supaya ini cepat dan ini tolong dihapus nanti ngawaknya ya ini tolong dihapus nggak masalah nanti ya ya lanjut teman-teman nah ini teman-teman bisa menjawabnya disini semuanya ya ini bisa diklik-klik ini ya warba anda bisa diklik-klik semuanya ya jauh sini bagi yang tidak enable laptopnya bisa jawab di kertas di foto langkir postat ya itu mana menambah nilai tugas kalian Masya Allah lanjut teman-teman ya as-soal khomis as-soal khomis takalem waktub an hadiswar sahihata bacalah gambar ya atau berbicara tentang gambar ini dan tulislah ya ya tentang gambar itu atau komentarnya dengan benar ya Oke contoh di BTS nanti tidak ada ya ini contoh soalnya dengan terjemahnya teman-teman nanti tidak ada atau di review juga nggak ada nanti ya contoh soal slide ini adalah contoh ya sedangkan nanti di soal BTS tidak akan ada contoh ya seperti itu jadi ini kan ada gambar ya kan terus ada bahasa Arabnya teman-teman ya hada Masjidun ana adawilan Masjidi unwanuhadal Masjid bisyare sunan gunung jati rogmu arbatin wadishainya Bandung nah sesuai dengan pablet nama disini nah nanti teman-teman jawabnya dibawahnya ya nanti setiap gambar ada kolom seperti ini ada kolom seperti ini nanti tolong dijawab ya ada kolom tiga kalau tidak salah untuk hada Masjidun kalau Masjid pustakaan ya hadihim maktah matun kalau madroth berarti hadihim madroth satun dan tetap konteknya seperti ini ada titik-titik nanti teman-teman nulisnya kayak gitu anak adawilan Masjidi kalau maktabah ya berarti anak adawilan maktabah di atau baytun berarti anak adawilal bayi terus setelah itu berarti yang ketiga unwanuhadal Masjid yaitu alamat Masjid ini yaitu kalau rumah berarti unwanuhadal baik kalau maktabah atau pustakaan berarti unwanuhadil maka maktabah sesuai dengan pablet di sini dan sesuai dengan gambar yang di tujuh atau ditunjuk dalam soal kebut nah ini teman-teman ini nanti kalian blog seperti ini baru ditulis seperti tadi ya dan nanya ada madroth hadihim madroth satun terus yang kedua ya yang kedua yang kedua anak adawilal anak adawilal madroth sati ya unwanuhadil madroth sati sesuai dengan ini ya asyariq fisyariq senopati annamrah ayyarraqm eh sama niwasalazin Jakarta nah gitu teman-teman dalamnya ya tapi tutup tulis ini ya apa ini teman-teman sebagaimana Ustadz beritahu kemarin ya di situ ini adalah dukan dukanul ku buktanul kutub nah dukanul dukanul kutub nah ini bahasa Arabnya dukanul kutub nah dukanul kutub ya teman-teman ya eh saya tulis disini biar kalian tahu ada dukanul kutub nah anak adawilal ini yang pertama ditulis disini nanti adanya ya di depan ya adanya tulis sendiri ya di depan sini ada dukanul kutub anak adawilal dukanul kutub gitu contohnya ya bagaimana di depan tadi nah baru yang ketiga itu adalah apa teman-teman unwanuhadadukkan il kutub nah fisyariq ihajariwantoro ennamrah asabiawasamanin semarang gitu ya dalam jawabnya nanti teman-teman ketik disini sendiri ya dan disini ya mungkin itu saja usaha tamat nanti ini kalian blog dan kalian isi sendiri di blog dulu baru diketik titik-titiknya ya mungkin itu saja usaha tamat kurang-kurang maaf mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan untuk belajar hari dan malam hari ini untuk besok review ya saya yakin kalian sudah belajar lagi sedangkan kalian ada sebagai penguat pembelajaran kalian